Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku Jadi kali ini kita akan hunting mobil Konten kali ini kita akan ngevlog Bagaimana saya sama tim Hari ini saya terjun payung Untuk ngecek unit Swift GT manual 2010-2011 Pesenannya konsumen kita Ompupung, warna wajib putih Dan tipe wajib GT Itu kalau Swift itu terhitung Unitnya tidak banyak ya bosku Apalagi tipe GT dengan karakter Mintanya warnanya putih Platnya lokal juga bosku Nah kali ini kita ada pandangan Di kota Magelang Hari ini kita akan meluncur Untuk memastikan bagaimana kondisi spek Dari unit tersebut Nah ini kita pakai Innova Blackie Punya GMS bosku Dan ini sedikit ada cedera di kaki Yang Dimana kaki saya tuh Mangkok dengulnya kemarin Cedera Meleset Ya ini udah kembali Tapi masih Linu Tapi kita tetap di Wajibkan untuk bekerja Demi konsumen-konsumen GMS agar pesenannya Tidak numpuk Yuk cekidot Ikuti vlog hari ini Bagaimana Saya dan tim mencari unit Dan menginspeksi Bagaimana spek dari unit Swift GT manual putih Untuk konsumen kami Om Pupung Kemon Yuk ikuti sampai selesai ya bosku Dari unit tersebut Dari unit tersebut Dari unit tersebut Jemput tim GMS satunya ini Untuk anting Jadi hari ini kita bertiga bosku Ya inilah proses Kami nyari unit mobilnya bosku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuan Anda berada di sebelah kanan Tujuan Anda berada di sebelah kanan Oke bosku jadi ini kita udah sampai di TKP ya Udah sampai di lokasi Ini kita cek dulu Kalau memang sekilas kita ngecek kondisi masuk Baru kita buat vlog lengkapnya Tentang pengecekan unit mobil tersebut Yuk cek itu Gimana kita cek unit tersebut bosku Oke bosku jadi Tadi kita sebelum membuat konten ini tuh udah dicek lah Nah intinya tadi minimal mobil kondisi masuk Terus baru kita minta izin sama pemilik mobil untuk buat konten ya Yuk kita cek kondisi mobilnya Nah pertama kita akan melihat kondisi dari spek bodi ya Overall ini tuh bodinya utuh Tadi udah dicek Coba udah dicek Nah ini swift tipenya GT3 ya bosku Karena swift itu ada di GT1, GT2 dan ini GT3 ya Mulai 2010, 11 Nah kameramen bisa lihat kan Dari baut bagasi ya Ini baut bagasi belum pernah bongkaran Kasih lihat dekat lagi Belum pernah bongkaran ya Terus titik-titik kelingan pabriannya ini Juga masih utuh semua Masih kaleng Cuman ini kondisinya mentah Karena bener-bener dari pemakai Nggak diolah, nggak di salon Paling cuma cuci pake aja ya Jadi kalau ngerak-ngerak di bagian kerak-kerak wajar Terus kasih lihat juga ini kameramen Untuk kondisi di tulangan belakang Tulangan belakangnya utuh bos Pelipit kelingannya tuh utuh Bagasi-bagasi kasih lihat nih Bagasinya nih Teman-teman bisa lihat juga nih Nah ini telek orinya ya Modelnya kaleng Dan ini masih kaleng bosku Karena kalau hatchback kayak gini Seperti swift jazz, yaris itu Kalau pernah kena del Pasti bagian bagasinya langsung kena bosku Nah ini untuk bodi utuh belakang Kenal potnya udah gantian itu Kenal pot udah gantian brong Tapi sama pemilik mobil Saya tanyakan untuk kenal pot orinya masih ada Jadi seperti itu Terus untuk spek bodi Kalau kita bicarakan ini 100% set ori Nggak ya Yang penting ini mobil rapi Apalagi warna putih ya Putih mutiaranya swift ini juga susah Ini bodinya utuh Terus sepetan tapi sepetan yang rapi Dipermudah karena untuk bodinya Nggak ada yang lecet-lecet parah Paling nanti kita olah Kita salon detailing Biar kembali seger lagi Yuk kameramen dari depan Kameramen dari depan kasih lihat Swift GT3 ya Kak mesin bro tolong buka Nah tadi kita udah ngecek juga Di bagian panel 4 pintu Untuk bagian sealernya Sealer pintu 4 pintu itu masih Bagus semua Nah kita lihatkan Ya paling sedikit ada PR merapikan ya Kayak gini nanti kan tugasnya GMS Untuk merapikan-merapikan Apalagi unit mobil Usia 13 tahun Kilometer piromu 120 ribuan Kelengkapannya full set Dari BPKB Faktur Kunci serap ada ya Kunci serapnya ada Buku manual Buku service Kasih lihat buku servicenya bro Nah ini kita lihat recordnya Ini asli H dari Ungarannya Asli Semarang Atas ya Ini buku servicenya juga lengkap bosku Nah ini asli Ungaran ini Tangan pertamanya Kali Rejo Ungaran Nah Terus record servicenya juga lengkap Nah ini teman-teman bisa lihat ya Record servicenya Terakhir di Suzuki Di kilometer 98 ribu 2020 Jadi kalau sekarang 2023 Kilometer 120 ribuan Berarti Wajar ya Nah ini kita indikasi ketika ngecek di mesin Dan kita ngobrol juga sama pemilik mobilnya Memang ada rembes di Seal packing dexel Coba kameramen kasih lihat Ini ya Ada rembes di seal packing dexel Ini usia ya Ini mungkin dari baru Belum pernah bongkaran Nanti tugas kami juga Untuk membereskan PR-PR mobil ini Termasuk aki Aki normal ya Tapi 2019 Kita juga sudah sampaikan ke Konsumen ya Om pupungnya Kita sudah sampaikan Terus tadi Robert coba Test reksetirnya bro Kita ngecek reksetir itu Gampangnya Ketika Mesin nyala Dites untuk Setirnya ya Diputar kanan kiri ya Masuk weh Power window dibuka semua Nah ini power window Tadi sudah di check juga Power window normal Nah reksetirnya aman Karena kan kendalanya Mobil hatchback Kecil-kecil ya Riss Swift itu Mesti direksetir Tapi nanti kita akan test drive Juga bagaimana Kaki-kakinya dari mobil ini Nah untuk kondisi interior ini Jog Sudah cover-an ya Cover-an aja Tapi blue-drew orinya Kayaknya masih ada di dalamnya Oh masih ada Blue-drew orinya masih ada di dalamnya Terus ini setirnya nih ya Kilometer 123.000 Dengan kondisi setir Yang menggambarkan Kondisi spek Kilometer ini tidak putaran Masih jeruk-purut Masih jeruk-purut Terus tadi juga Sudah kita cek Bagian kolong-kolong Kolong-kolong aman Apalagi ini riwayat Plat hanya H daerah tinggi Dan juga Sekarang ini Mobil sama pemilik Yang sekarang itu Ada di daerah Magelang Jadi airnya juga Lebih bagus Nah ini untuk Oh ya Sama paling ada PR sedikit ini ya Karet bootstir ya Eh Karet cupot Shockbacker ya Karet cupot Shockbacker ini usia Jadi kalau kita bicara Karet-karet Itu usia Karena Kita cek dari Bawah tes shockbacker Belum pernah bongkaran ya bro ya Belum pernah bongkaran Jadi wajar Nah ini tadi kita udah Ijin sama Pemilik mobil Untuk membuat konten Dan diizinkan Nanti setelah ini Setelah kita inspeksi mobilnya Dan lolos kriteria GMS Nanti kita akan Tower-menawar Dengan pemilik mobil Terus kondisi tulangan depan ini Belum kita review juga Ya apron Bullhead Set stiker-stikernya aja Masih lengkap Masih mentah ya Jadi kondisinya kotor ya Belum di salon Terus ini Baut cup mesin juga Belum pernah bongkaran ya Baut cup mesinnya Belum pernah bongkaran Cup mesin Siler-silernya Cup mesin ini Juga masih ori semua Masih kaleng Intinya ini mobil Masih dari Pemakai Ya Masih mentah Belum diolah Perlu sentuhan Garasi mobil semarang Biar jadi ciamik lagi Ini tadi udah kita laporkan Ke konsumen kami Om pupung Udah oke Paling tinggal test drive Sama harga Dan untuk kondisi pajak Panjang ya 06-2024 Pajaknya panjang Ban Baru-baru bos Kameramen Lihat Yang sebelah sini Baru 2022 Mana kode seri tahunnya Bosku Oh ini ini bosku 2022 Nah teman-teman udah lihat Ciri khasnya Tipe GT ini Peleknya ya GT3 ya Ini tempatnya agak sempit Jadi nge-reviewnya Alakadernya Jadi mau dimaklumi Nah ini sama Pemilik mobilnya om Ijin ya om ya Kita udah izin Udah oke Tinggal negosiasi harga Sama test drive Setelah itu Kalau oke Kita bungkus Jadi itu aja bosku Langsung Kita Tawar-menawar Sama pemilik mobil Come on Oke bosku Jadi ini sama Pemilik mobil Sama robet Langsung lakukan test drive Saya gak ikut Karena kaki saya Kalau buat nekuk Masuk mobil juga Susah Saya percayakan aja Sama robet Untuk ngecek kaki-kakinya Cuman Tadi sudah Ketahuan sedikit Penyakitnya Karet support shock backer Itu gak mahal loh bos Gak mahal Swift GT GT3 ya bosku Manual Warna putih Plat lokal asli Kalau lihat penampilannya Eye catching ya Aduh Kebiasa mobil Matic bos Itu memalukan bos Kebiasa mobil Matic bos Ya ini di tes Sama robet Nanti kita akan Lihat hasil Test drive dari robet Bagaimana Kaki-kaki Sama koplingnya Tadi sih Udah dicoba Koplingnya masih Enak ya Main setengah kopling Masih kampasnya Masih tebel Jadi gitu aja bosku Kemon Ya ini udah di tes Drive sama robet Lampu atretnya Mati satu Nanti Kita ganti Kita ganti Ngerak nguning Perlu di salon Jadi eye catching lagi Nah ini kenal potnya Kita kembalikan ke orinya Ini si Blackie Punya GMS Oke bosku Langsung nanti Kita akan Taruh menawar Sama milik Mopunin Bismillahirrahmanirrahim Oke bosku Jadi ini kita bungkus Udah deal harga Di angka 106,5 Dan ketika Tower menawar Kok yang diajukan Istrinya Berat bos Kalau ketemu perempuan Bos Memang susah Jadi open harga Dari 110 Net di angka 106,5 Tipe GT Memang warna putih Yang kondisi Kelengkapan full set Layak beli Minim PR Memang agak susah Apalagi Kilometer asli Kelengkapan full set Ini kenal pot orinya Juga udah disertakan Nanti permintaan konsumen Untuk kembalikan ke Kenal pot orinya Habis ini kita Ngecek Innova Nah ini kebetulan Di dekat daerah sini Magelangan sekitaran Ada Innova 2005G manual Pesanan konsumen kami Om Rizky Yang mempercayakan ke GMS Untuk Cek juga Unit Innova Kebetulan banget Berapa kilo? 10 kilo Sekitaran 15 menit Mungkin bosku Om Terima kasih Om Hafid ya Ini sama pemilik mobil Memang susah Kalau udah penawar-penawaran Yang diajukan istrinya Berat bosku Ketawanya puas Puas Gak bisa ditawar lagi Om thank you ya Om ya Terima kasih Kita langsung lanjut Ke unit Innova berikutnya Cek unit kedua Come on I'm living my nightmare It is a monster It's in my head Head I'm living my nightmare It's in my head Hands I'm out of air Yeah Oke bosku Jadi ini langsung lanjut Untuk cek unit Berikutnya ya Innova 2005 2005 G manual Open harga Di angka 97 Nego Warna silver Flat AA Yang kebetulan juga Konsumen Orang temanggung Om Rizky Pesan ke kami Untuk Mencarikan unit mobil bekas Keinginan beliau Dan Sebenernya itu target kita Hari ini itu Tiga Swift tadi Innova Sama Yaris Tapi Kalau tidak memungkinkan Paling cuma Dua unit aja Innova Sama Swift ini Tapi kalau ini Innova Kita cek Tidak masuk Lanjut ke Yaris nanti Itu aja bosku Kita Esekusi Dan cek unit berikutnya Terima kasih oke bosku jadi itu unitnya kita cek dulu kalau masuk baru buat baru kita buat kontennya oke bosku tadi udah cek unit kedua innova game manual tapi unitnya nggak masuk jadi tidak saya buat kontennya cuma sekilas doang dan plat nomernya juga nggak saya lihatkan ya intinya itu unit mobil tidak sesuai dengan spesifikasi GMS nanti ngecek paling 5 menit doang nggak ada ya udah putar balik tapi ini nanti searah balik dari Magelang ke Semarang ada pandangan innova diesel Matic 2008 8 facelift ya warna abu-abu platnya plat H informasinya kok barangnya Ciami masuk coba nanti kita buat stok GMS ya yuk cek unit selanjutnya lagi ngumpung Sarah melepas lapar malam ini kita makan dulu lamongan cek hidup lele lapar le nah tema hari ini makan kita cuma nasi sama sayuran doang lelah hari ini terbayarkan oleh satu mobil semoga nanti cek unit innova diesel untuk stok GMS unitnya masuk bosku Oke bosku jadi ini kita cek unit innova diesel 2008 Matic ya udah mulai habis ini suara saya mungkin kecapekan ya bosku nah ini kita lakukan pengecekan overall unit tidak sesuai keinginan kami sih unit tidak masuk dan tidak kita bayar dan untuk plat nomernya juga tidak saya lihatkan ya bosku intinya unit ini bodi utuh sih cuman terlalu banyak PR jadi kita nggak ambil dan harga pun juga nggak bisa digoyang lagi jadi kita skip aja untuk unit mobil ini mungkin itu aja udah mulai capek badan dan pikiran kami setelah bekerja keliling kota antar kota ngecek beberapa mobil dari pesanan konsumen GMS thank you ya bosku sudah mengikuti dari awal hingga air nantikan video selanjutnya ketika kami mengolah unit Swift GT3 2010 warna putih untuk proses treatment sebelum diserahkan ke konsumen thank you kita tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semerang untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya like comment and share see you next time